hai 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 please klik subscribe and lonceng untuk channel ini Terima kasih Hai halo guys Oke balik lagi di channel saya Budi2 dan vlog Oke pada kali ini saya akan memberikan tips cara mengenang menangani keran air yang patah ya ini patah jadi kayaknya habis buat pegangan anak saya jadi patah di dalam nah bagaimana cara ngeluarinya tuh gampang Hai kalian bisa menyiapkan beberapa macam benda seperti kayu besi atau yang lainnya itu nanti kalian bisa masukkan ke dalam sini ya Hai itu untuk mencabut sih sambungan keran yang patah tadi tapi di sini saya akan memberikan cara yang simple bagaimana alat-alat yang apa adanya saja yang saya gunakan di sini adalah tang ya tang jepit ini Hai jadi daripada ribet mencari beda kayu atau sebagainya kelamaan jadi dengan kita pakai tangan ya apakah bisa kita coba jadi tangan ini kita masukkan ke dalam lubang ini ya Hai nah bahan tangan kita tahu sendiri itu bersebut dari baja jadi dia kuat lalu kita tekan ini kita sambil tekan setelah itu kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam Hai ya setelah itu kan kita putar nah Hai gini caranya guys Hai cukup udah kan jadi musah panik Hai yang penting air sudah kalian tutup dulu ya dari arah toren di jalur pipa nya Hai nah Hai nah ini dia cara mencopet patahan si keran airnya Hai nah ini patah baru banget patahnya jadi biskuat digantungan anak saya ini patah nggak tahu kena patahnya dia kepleset langsung pegangan ini dan patah dan efeknya juga mungkin karena sudah berumur ya sih ikan air ini Oke setelah itu kita tinggal menggantinya mayang baru saja ini saya sudah menyiapkan baru banget beli ini harganya sekitar Rp15.000 di toko material Hai Jangan lupa juga kalian siarkan selotip pipa ya nah ini udah saya pasangin selotipnya ya karena kita tinggal pasang aja untuk pasangnya kita harus terus berpaksa arah jarum cengnya arah otak kanan Hai nanti kalau dikiranya ya selotipnya kurang dan masih bodohnya bisa kalian copot lagi dan ditambahkan lagi si selotipnya Hai kris sekarang kita coba akhirnya nah sudah berhasil ya guys Oke begitulah cara mencopot kerana patah yang terdapat nyangkut di dalam saluran dipannya itu cukup mudah dan nggak usah panik Terima kasih telah menonton video kali ini sebagainya kalau dapat jangan lupa klik like share dan komen dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini 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 terima kasih telah menonton video terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video 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 terima kasih telah men